Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke ya teman-teman pada video kali ini kita akan berbagi tutorial cara mengatasi permasalahan lampu sen pada mobil L300 yang mati sebelah oke mudah-mudahan video ini nantinya bisa membantu dan bermanfaat bagi teman-teman semua ya oke lanjut teman-teman disini kita hidupkan kontaknya terlebih dahulu dan disini untuk lampu sennya mau kita coba terlebih dahulu untuk yang sebelah kanan bisa kita lihat itu hidup dan nanti kita coba untuk yang sebelah kiri ini kita kearahkan ke sebelah kiri disini bisa kita lihat lampu sen bagian kiri tidak hidup ataupun mati nah disini kita akan lakukan cara untuk melakukan perbaikannya karena padahal ini bisa di predisikan saklarnya mengalami permasalahan oke kita lanjut untuk melakukan perbaikan pada saklar mobil L300 tersebut ya oke untuk langkah pengerjaannya untuk mempermudah kita melakukan pengerjaannya yaitu kita lakukan untuk pembongkaran bagian setirnya supaya kita lebih mudah untuk melakukan perbaikan pada saklarnya oke disini setir mau kita bongkar dulu sebelum kita melakukan perbaikan pada saklarnya ya oke lanjut untuk kita melakukan pembongkaran mur setirnya kita menggunakan kunci ukuran 22 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan disini kita lakukan untuk membersihkan plat saklarnya yaitu ataupun kuningan saklarnya ini karena disini terjadi banyak kotoran sehingga menghambat arus pada saklar lampu sen tersebut ya disini kita lakukan untuk membersihkan terlebih dahulu supaya bersih dari kotoran kotoran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton